Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel kami Juli Indo Auto Kali ini Pengen kami ngupas Fuse Yang ada di Honda GS RS Tahun 2013 Sebelum kami lanjut, jangan lupa seperti biasa Subscribe channel Juli Indo Auto Like dan berikan komentar Selamat Menyaksikan Untuk viewsnya Di GS ini Cuma ditempatkan di dalam Ruang mesin Untuk viewsnya untuk GS Ini ditempatkan Di dalam ruang Sopir Yaitu dibawa dashboard Samping setir Di bawah setir juga Nah itu posisinya Sekarang akan kita coba lihat Dalam video ini Kami mencoba jelaskan Fungsi dari pada views yang digunakan pada Honda GS RS ini Jadi disini kami akan Jelaskan berupa Views tersebut kami tunjuk Dan kami Jelaskan fungsinya Dan disini tempatnya dia Kita buka covernya dulu Nah di balik cover tersebut Nah ini dia views views yang terlihat semua Ini sekitar lima kurang Lima puluh Lima puluhan lebih lah Nah disitu Kami akan Jelaskan semuanya Kemana views views ini Dipungsikan Dikutin sampai selesai Untuk dapat hasilnya Mohon maaf kalau penyampaian kurang tepat Sangat penting Memahami Fungsi daripada views views ini Dalam kita melakukan perbaikan terhadap kerusakan Baik itu untuk mekanik Nah ini contohnya seperti ini Saya tunjukkan Jadi viewsnya saya tunjukkan Dan saya jelaskan dalam permukaan untuk tulisan Nah ini kayak gini 20A power window master Berarti itu untuk Master suite Power window Dan selanjutnya ada 10A backup Mengamankan lampu mundur Itu untuk lampu mundur Jadi kalau ada lampu mundur Jangan salah itu bisa Dicek langsung Fungsi tersebut Dan selanjutnya itu ada 10SRS Mengamankan rangkaian air bike Sistem Jadi ada dua nanti viewsnya Untuk air bike Sopir Dan juga ada air bike penumpang Ada lagi nanti Terus ini untuk power train Control model Jadi untuk sistem power train Ini bentuk HPCM nya Ini viewsnya yang digunakan Dan selanjutnya itu ada SRS unit Nah ini untuk penumpang Dan cut off indikator Kalau terjadi Misalkan Kecelakaan Ada cut off ini viewsnya Terus ada Untuk fog lamp Lampu fog lamp ini Lampu yang digunakan Pada Bumper depan Ya Oke Ini untuk AC suite Power mirror suite Rear window Defogger Rear window Defogger Ini untuk AC juga disini Nah ini ada 7,5 Mengamankan rangkaian PSA modulator Control unit IBS Modul Dan IPS Nah ini Untuk menggunakan MAF sensor F-Hub Dan sensor oksigen Dan alternator Ini dia untuk Acessories Power socket nya Jadi untuk kita kebun Cuma acessories Ini bisa dipakai dari sini Dan selanjutnya kita lihat Dari Miku Keel interlock Untuk transmisi otomatik Miku ini Multiplex Integrates Nah Selanjutnya ada Mengambangkan rangkaian Weeper belakang Ini kalau Motor weeper belakang Masalah bisa diicip Di sini Selanjutnya Kita lihat lagi Untuk Ini rangkaian Motor weeper penumpang depan Jadi Pintu depan Sebelah sopir ya Ini Motor for window nya Ini motor for window Master suite Dan motor for window Kanan belakang Di belakang sopir Ini Selanjutnya ini Master suite juga Dan motor For window Kiri belakang Di belakang penumpang Kita lihat lagi E-Rose Ampere Mengamankan Ini untuk fuel pump Nah Termasuk sebagian Mobil juga Untuk immobilizer Keyless nya Ini ada Mengambangkan rangkaian Ligi washer Ini washer Untuk pembasu Kaca ya Washer yang mengeluarkan air Ini juga ada Lagi LED Deteksi beban Terus ada G-Control Modul Ada TPMS Tear Pressure Terus ada Hajat Ini untuk hajat Lampu indikator Tanda Bahaya Ya Kayak hajat Ini Kita lihat lagi Ini 10 lampir Mengamankan Klakson Dan lampu Rim Nah relay Ini memegang 2 rangkaian Klakson Dan rim Dan selanjutnya Kita coba Lihat lagi Ini untuk Nah AF Sensor Ini Apa namanya Sebuah sensor Oksigen Bank 2 Dan EPUB Selanjutnya Ini 30ampir Mengamankan Rangkaian Sistem Door Lock 30ampir Sistem Door Lock Ini yang Digunakan Piusenya Dan Kita lihat Lagi 10ampir Lampu Tile Lampu Kotak Lampu Belakang Lampu Plat Dan Yang lainnya Ini untuk Lampu Tile Ini 30ampir Mengamankan Venn Radiator Tapi Dia Relay Dia Melalui Relay Dulu Baru Ke Motor Van Dan Kita Lihat Lagi Ini 10ampir Mengamankan Rangkaian Lampu Kepala Kanan LO Berarti Yang Rendah Untuk Lampu Rendah Ini Vius Lampu 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 Kanan Dan Ini Mengamankan Rangkaian Coil Pengapian Ini Digunakan Vius Tergengan Arus Yang Diberikan Kepala Tersebut Dari Sini Dan Ini 10ampir Mengamankan Lampu Kepala Kiri Lampu Kepala Kiri Ini Berarti Yang Low Juga Yang Rendah Ini Vius Yang Digunakan Dan Selanjutnya Ini Mengamankan Rangkaian Doorlock Penumpang Doorlock Belakang Kanan Dan Tailgate Lock Untuk Pintu Belakang Ini Mengamankan Rangkaian Doorlock Sopir Ini Sebelah Sopir Doorlock Belakang Kiri Itu Untuk Lock Aja Mengamankan Langkaian Nah Ini Untuk Sama Arus Yang Diberikan Ke PSA Modul Control Ini Kosong Kebetulan Ini Kosong Tidak Digunakan Untuk Sini Ini Tapi Sebagian Ada Yang Menggunakan Selanjutnya Kita Lihat Ini Ini Untuk Arus Yang Diberikan Ke Sensor CKP CMP Dan Injektor Ini 15A Ini Ini Apa Yang digunakan Dan Ini Untuk Rangkaian Yang Untuk Magnetic Sclats Yang Ada Di Kompresor Kompresor AC Kalau Magnetic Sclat Tidak Jalan Ini Juga Fuse Berpengaruh Ini Fuse STA Dijadikan Untuk Sinyal Indikator Lampu Pindangan Transmisi Metik Dan Yang Lainnya Kalau Dia Tidak Jalan Ini Berpengaruh Juga Dan Selanjutnya Ini Kosong Walaupun Memang Ada Terisi Tapi Kosong Ya Di Mobil Ini Di Isi Ya Mungkin Ada Yang Salah Naruh Oke Nah Ini 30A Mengambangkan Rangkaian Motor Fan Kondensor AC Nah Ini Rangkaian Untuk Kondensor Oke Reviews Ini 30A Dan Ini Lampu Kepala Kiri Untuk Yang Tinggi Tadi Ada Yang Rendah Ini Yang Tinggi Yang Sebelah Kiri Dan Ini Untuk Mengambangkan Door Lock Tadi Ada Lock Ini Unlock Berarti Untuk Buka Untuk Unlock Penumpang Dan Door Lock Sama Juga Unlock Kalau Tadi Lock 15A Selanjutnya Kita Lihat Lagi Ini Mengambangkan Rangkaian Lampu Lampu Lagi Lampu Kanan Tadi Kiri Kanan Tapi Ini Untuk High Untuk Lampu Jauh Selanjutnya Kita Coba Cek Lagi 15A Mengambangkan Sistem ETCS Nah Throttle Ini Dia 15A Dan Ini Cadangan Ada Cadangan 2 Disimpan Kalaupun Ada Yang Putus Ini Bisa Dipakai Ada Satu Lagi Yang Bawah Ini Ini Juga Cadangan Juga Putus Bisa Dipakai Nah Ini Kalau Yang Punya Mobil Perhatikan Terus Jangan Sampai Ini Tidak Ada Karena Untuk Persiapan Ini Puller Pius Tinggal Kita Cabut Pius Pake Ini Jadi Kenran Sudah Dilengkapi Juga Dengan Hal Seperti Untuk Mengambangkan Kita Kerja Nah Ini Fusable Link Pius Utama Ada Kalian Untuk Wipper Dan Selanjutnya Ini Untuk Blower Motor AC Ini Dipake Pius 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 Utamanya 30 Amper Ini Pius Hight Bisa Dibilang Dan Ini Rangkaian Diamankan Untuk PSA Modul Ini Fuse Apa Nama Rangkaian Utama Setelah Baterai Ini Dipake Fuse 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 Link Dan Ini Juga Untuk Rear Window Defugger Rangkaian Ini Yang Kami Tunjukkan Dengan Tanda Dari Kotak Merah Panjang Ini Merengokan Relay Relay Ini Akan Kami Jelaskan Di Video Kami Selanjutnya Semoga Ada Teman Teman Yang Mau Ikuti Lagi Untuk Mengetahui Apa Fungsi Relay Tersebut Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Semoga Apa Yang Kami Tayang Ini Bermanfaat Dan Untuk Video Selanjutnya Kami Akan Coba Bahas Tentang Relay Relay Tadi Semoga Teman Teman Semua Bisa Mengikutinya Dan Menjadi Pengetahuan Bagi Yang Belum Tahu Salam Otomotif